Intro Oke, selamat hari Minggu semuanya. Saya berdoa selalu, supaya suruh selalu dalam pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan bulan ini kita akan belajar tentang Healthy Heart Series. Jadi kita mau belajar tentang kesehatan mental. Di Blaze, di TINS, CL TINS, di Blaze, kita juga bahas tema yang sama selama sampai Mei. Kenapa harapannya begini, yang anaknya di Blaze pulang bisa ngobrol, nyambung. Jadi kalau saudara merasa diberkati, saudara bisa cerita sama anak saudara. Anak saudara juga dengar yang kurang lebih sama. Dengan bahasa mereka, tema yang sama, mungkin contoh-contohnya beda, tapi sebetulnya yang dibahas sama. Jadi itu harapan kita, kalau ini sampai Mei cukup baik, maka kita akan coba lanjut ya. Supaya tadi, keluarga-keluarga bisa dibangun di dalam, takut akan Tuhan. Yang setuju katana amin. Sakinah, mawadah dan apa tuh? Iya, itu dia, sudah tahu ya. Oke, kenapa kita bahas Healthy Heart Series? Karena begini, mental health series, karena setiap kita tuh pasti pernah stress. Saya sih pernah. Mungkin enggak, enggak semua. Mungkin ada juga pernah, saya enggak pernah stress, oh puji Tuhan. Tapi rata-rata hampir semua pernah stress. Saya pernah bangun jam 2, jam 3, keringetan. Enggak sering, tapi berulang dalam arti tiap kali ada masalah, saya suka kebawa dalam pikiran begitu ya. Beberapa mungkin mengalami depresi, beberapa mengalami mental breakdown. Bahkan angka dari masalah mental health ini meningkat di seluruh dunia. Di seluruh dunia meningkat. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata selama pandemi 2 tahun ini, kita tuh sadar enggak sadar, semua orang di dunia ini dipaksa untuk berubah. Dan itu sedikit banyak mempengaruhi kondisi mental banyak orang di dunia. Saya akan ceritakan 2 kisah nyata yang terjadi dalam hidup mereka. Dan nanti di akhir dari khotbah ini, saya akan cerita bagaimana mereka dipulihkan dengan cara yang berbeda. Yang satu dipulihkan dengan cara medis tanpa firman Tuhan. Yang satu dipulihkan secara medis sesuai dengan firman Tuhan. Supaya sudah tahu bedanya di mana. Dan kita bisa menghadapi ini. Oke, cerita yang pertama. Ada orang yang selama ini dia suka bergaul. Dia orang yang senang ketemu orang. Energinya didapat setiap kali dia ketemu orang. Sudah tahu itunya. Orang seperti ini biasanya orang yang belum muncul, suaranya sudah datang duluan. Ah, itu dia datang tuh. Kenapa? Suaranya sudah menggelegar duluan. Dan waktu selama pandemi, dia dipaksa atau terpaksa tinggal di rumah. Enggak bisa ketemu rekan-rekan yang enggak bisa ketemu teman-teman yang enggak bisa gaul. Dan dia mulai masuk informasi-informasi banyak. Sehingga dalam pikiran dia, kalau gue ketemu teman-teman gue, gue bisa kena COVID dan bisa mati. COVID mati. COVID mati. Satu tahun lebih kira-kira itu masuk. Aduh, gue harus tahan. Kalau gue keluar nanti kena COVID, mati. COVID mati. Tanpa sadar COVID sudah lewat. Tanpa sadar, pikiran itu enggak keluar dari pikiran dia. Dan mungkin dengan kita juga sama. Jadi waktu udah mulai bisa bergaul sama teman-teman, dia masih punya pikiran. Kalau gue ketemu teman gue, gue bisa kena COVID. Mati. Dari luar enggak kelihatan ada masalah. Sampai. Suatu kali dia mulai mudah sekali kena panic attack. Dia mudah sekali panik kalau mengalami sesuatu. Dan mulai muntah-muntah. Di situ problem mulai kelihatan. Problem dengan mental health-nya dia mulai kelihatan. Cerita yang kedua, ada satu orang wanita yang dilahirkan sebagai anak di luar pernikahan. Akibatnya dia tumbuh sebagai anak yang selalu jadi kambing hitam setiap kali orang tuanya ribut. Karena orang tuanya merasa terpaksa menikah gara-gara anak ini yang hadir. Dan mereka selalu gara-gara kamu sih jadi papa mama harus menikah. Gara-gara kamu terus disalahkan dia jadi kambing hitam. Dan orang tuanya karena mungkin juga punya mental health issue. Makanya waktu ketemu anaknya dia suka sayang sama anaknya dengan cara yang sangat luar biasa. Tapi sering juga tiba-tiba anaknya ditinggalkan tanpa cerita. Tahu-tahu orang tuanya gak tau kemana, pergi masing-masing. Dan gak ada cerita, gak ada kabar. Nanti muncul lagi mencintai anaknya pergi lagi. Dan membuat dia merasa begini bahwa hidup ini negatif banget ya. Hidup ini pahit. Anak ini merasa dia tidak mungkin bahagia. Bahkan waktu dia bertemu dengan kasih Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan. Dia pun punya keyakinan bahwa gini, Tuhan pun pasti akan tinggalkan saya suatu kali nanti. Dia pasti akan menemukan alasan untuk meninggalkan saya. Buat dia tidak akan ada kebahagiaan yang bisa bertahan lama. Buat dia tidak ada yang akan bisa mencintai dia dengan sebenarnya. Judul khotbah kali ini nanti akan berseri sepanjang bulan ini. Tapi judul khotbah kali ini adalah Damai di Tengah Badai. Mental Health Series. Oke, kita akan belajar dulu tentang ini. Apa penyebab mental health problem? Apa penyebabnya sih? Yang pertama, gak semua karena masalah. Gak semua karena, oh dia cengeng sih. Enggak, enggak. Memang ada yang genetik. Ada yang secara medis. Kalau kalian pernah diberkati, suka diberkati sama Pastor Buhe di sini. Buhe itu teman dari SMA saya dan dia punya mental health problem juga. Kalau dia secara genetik. Memang dia itu di dalam tubuhnya ada ketidaksimbangan hormon. Yang akan terus terjadi menurut kedokteran akan seterusnya. Jadi dia akan terus menghadapi mental health problem. Saya gak punya problem genetik. Tapi mungkin saya yang kedua. Kadang-kadang ada tekanan hidup. Ada masalah yang membuat saya panik. Yang membuat saya takut. Anxiety. Tapi ada juga yang disebabkan karena sikap hatinya yang salah. Atau cara berpikirnya yang salah. Nah sebelum kita lebih jauh, saya mau ajak kita baca satu firman ini. Saya akan bacakan buat saudara dan biarlah ini menjadi doa buat kita semua. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dan tidak percacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan yang memanggil kamu adalah setia. Dia juga akan mengenapinya. Amen. Di bagian akhirnya khotbah ini saya akan ajak kita membaca lagi. Dan saya harap suruh membacanya dengan lebih mengerti. Kenapa ayat ini benar dan penting sekali buat kita. Sudah, mental health itu gak bisa instan. Setuju? Saya panik, saya tahu kadang-kadang kenapa takut ya? Harusnya kamu bisa berharap sama Tuhan biar ada masalah. Gak apa-apa, apapun boleh terjadi. Tuhan tetap beserta kita. Tapi ternyata gak instan. Apalagi dalam kasus buhe tadi atau mungkin teman-teman ada yang mengalami ini. Gak instan. Gak instan. Perlu proses. Gak gara-gara kita terima Yesus langsung hidup ini mulus semua. Tidak pernah ada masalah. Masalah tetap kita bisa hadapi dengan kuat dan tetap bersuka cita. Ternyata gak semudah itu. Mental health juga gak statis. Kesehatan mental kita hari ini bisa baik. Satu jam lagi suruh bisa dengar berita yang mengagetkan saudara dan suruh panik. Satu jam lagi atau besok suruh bisa mengalami sesuatu yang berbeda. Karena mental health tidak statis. Gak begitu terus. Dia berubah-ubah. Karena hidup memang mengalami banyak hal yang berubah. Mental health itu punya faktor-faktor yang membangunnya. Apa itu? Hubungan dengan Tuhan yang sehat. Waktu orang mengenal Tuhan dengan cara yang salah. Maka tiap kali berdoa dia bisa ketakutan. Tiap kali menyembah dia bisa ketakutan. Tiap kali memberi persembahan dia selalu. Aduh gue takut kurang ngasihnya. Nanti Tuhan kurang senang. Dia kepret gue gimana karena ngeri banget ya. Karena kalau di preman yang di toko saya begitu. Kalau saya gak kasih. Wah dilempar telur busuk. Dilempar apa. Jangan-jangan Tuhan seperti itu. Kalau kita mengenal Tuhan dengan cara yang salah. Maka kita penuh dengan ketakutan datang sama Tuhan. Mental health kita akan mengalami masalah. Fisik menentukan. Emosi. Psikologis. Bahkan pergaulan. Waktu sudah bergaul dengan orang yang toksik. Maka sudah punya masalah dengan mental health kita. Amen. Terus bergaul dengan orang yang toksik. Wah merusak sekali. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi. Nah mental health itu akan mempengaruhi apa dalam hidup kita. Ini dia. Mental health akan mempengaruhi bagaimana kita menghadapi masalah. Orang yang punya mental health yang sehat. Maka waktu menghadapi masalah dia akan lebih kuat. Lebih bisa menghadapinya dengan lebih baik. Lebih tenang. Tapi sebaliknya orang yang sedang punya masalah dalam mental health. Maka waktu ada problem datang. Dia akan lebih mudah panik. Lebih mudah putus asa. Bahkan cenderung pengen bunuh diri. Saya tahu waktu saya bilang pengen bunuh diri beberapa orang pasti mengalami. Karena surveinya meningkat sekali orang yang berpikir. Aduh gue pengen mati aja deh. Mental health mempengaruhi bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Bagaimana kita bersikap sama orang lain. Kasar, menghargai, menghormati, atau merendahkan. Oh itu sangat dipengaruhi sama mental health kita. Mental health mempengaruhi bagaimana kita membuat pilihan dalam hidup ini. Mental health mempengaruhi apakah suruh akan bangkit atau malah tidak bangkit. Waktu menghadapi situasi sulit. Waktu menghadapi kebangkrutan mungkin. Atau waktu suruh mengalami kejatuhan dalam dosa. Orang yang punya problem dalam mental health. Waktu jatuh dalam dosa mungkin dia tangan sahas. Sudahlah. Emang Tuhan begitu lah. Udah percuma ikut Tuhan. Beberapa teman disini luar biasa. Menurut saya, saya enggak sebut nama. Tapi mengalami kebangkrutan. Beberapa kali tadi, bangun lagi. Bangun lagi. Sampai istilah saya buat teman-teman yang seperti ini. Itu orang-orang yang tidak bisa mati. Tanda kutip ya. Maksudnya apa? Luar biasa. Mentalnya kuat sekali menghadapi itu semua. Tapi ini yang mempengaruhi. Apa? Ini yang mental health itu mempengaruhi banyak hal ini dalam hidup kita. Nah, ada mitos yang salah yang saya mau ajak kita mengerti betul. Supaya suruh jangan mental health bisa dialami siapapun. Mental health issue maksud saya bisa dialami oleh siapapun. Mental health problem bisa dialami oleh siapapun. Jangan sampai diperberat oleh mitos yang salah ini. Ada beberapa mitos yang salah. Yang pertama adalah ini. Bahwa anak Tuhan itu tidak mungkin bergumul dengan kesehatan mental. Oh, emang gak akan punya masalah kesehatan mental. Kenapa? Karena hidup kita sepenuhnya terjamin dalam Tuhan Yesus. Ya, betul hidup kita sepenuhnya terjamin. Dalam. Dalam Yesus. Tapi begini loh. Bukan berarti waktu kita sudah dalam Tuhan, semuanya seperti jalan mulus. Tidak usah saudara, bahkan beberapa tokoh Alkitab pun mengalaminya. Alkitab menulis ini supaya saudara tahu bahwa kalau kita mengalami itu bukan berarti selalu karena ada dosa. Bukan berarti selalu karena saudara kurang banyak berdoa. Bukan selalu berarti karena saudara kurang banyak memberi. Bukan selalu berarti karena serangan setan bisa, tapi tidak selalu begitu. Elia contohnya. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa ada di Alkitab. Dia sendirian menghadapi delapan ratus Nabi Baal. Dia berdoa api turun dari langit. Dan sepanjang hidupnya ada beberapa mujijat besar Tuhan adakan lewat dia. Tapi setelah dia mengadakan api turun dari langit, dia justru merasa depresi, bahkan minta mati. Daud, kalau suruh baca, orang yang dikasih Tuhan, bahkan Yesus disebut anak Daud. Kalau suruh baca Alkitab, suruh akan menemukan. Beberapa kali dia merasa ditinggal oleh Tuhan. Makanya Mas Murdaud beberapa kali bilang ini, Ya Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan, jangan tinggalkan aku. Dia menjerit karena dia merasa, merasa ditinggalkan Tuhan. Yeremia, Nabi yang bergumul karena merasa berjuang sendirian dalam melayani. Sampai akhirnya dia bahkan pernah mengutuki hari lahirnya sendiri. Nah, kalau suruh punya mitos yang salah ini, begitu suruh depresi, suruh langsung putus asa, langsung merasa terpisah sama Tuhan. Ada seorang pengusaha yang cinta Tuhan sekali, melayani Tuhan sampai hari ini. Habis pelayanan suatu kali, mungkin 20 tahun yang lalu, habis pelayanan suatu kali dia pulang dari gereja, di rumah begitu sampai rumah, tiba-tiba semua bang! Tiba-tiba dia cerita masalah, bang! Semua kayak ancur rasanya. Dan dia tiba-tiba kena depresi berat. Dia pikir ini pasti serangan setan. Wah dia berdoa, dua tahun dia ada di ruang doa, berusaha menengking itu. Karena waktu itu mungkin soal mental health masih jarang dibahas. Sampai beberapa teman yang pelayanan juga, kena, kena, kena juga. Dan waktu mereka ditolong oleh dokter, dia baru sadar, oh ternyata bukan karena gua kurang doa ya, ternyata bukan karena setan serang saya ya, karena roh di dalam kita lebih kuat daripada segalanya. Roh Allah di dalam kita, itu lebih kuat dari segalanya. Jadi setan kalau suruh-suruh terima Yesus, iblis gak bisa ganggu kita. Terus kenapa bisa kena mental health? Ya tadi, macem-macem. Sebabnya genetik, medis, trauma, ada macem-macem. Dan waktu dia mulai dibantu oleh dokter, ternyata ketemu juga. Dia mengalami secara genetik juga. Akibatnya sampai hari ini, dia harus terus treatment. Sometimes dia harus minum obat. Tapi sampai hari ini, dia terus melayani Tuhan dengan luar biasa. Gak mudah, tapi itu yang terjadi. Kalau saudara dan saya sebagai anak Tuhan, bergumul dengan mental health issue, itu tidak menunjukkan bahwa saudara, bukan anak Tuhan yang baik. Tapi menunjukkan bahwa saudara adalah manusia biasa, sama seperti yang lain. Kita adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan Tuhan. Amen. Kenapa lu kayak jagoan gitu, bisa kena mental health issue? Ya karena lu manusia biasa, sebetulnya. Orang boleh lihat kamu kayak kuat, kayak hebat dari luar, tapi kamu manusia biasa, bahkan manusia yang lemah, yang membutuhkan Tuhan. Mitos yang salah, yang kedua adalah begini, Tuhan mah gak peduli sama mental health kita, sebab Tuhan punya urusan penting, yang jauh lebih penting. Tuhan ngurusin banyak hal. Di soal ada di sini, mana pusing dia mikirin stresnya kita, depresinya kita. Oh enggak, Tuhan sangat peduli sama saudara dan saya. Salah satu ayat bilang begini, Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati, dan dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Wow, kalau sudah mengalami remuk hatinya, hancur hati, Alkitab bilang ini, Tuhan dekat dengan kita. Saudara rasa apa tidak rasa, Tuhan bilang ini, aku tetap dekat dengan kamu. Saya mau ajak kita belajar ya, Masmur 88, coba lihat ini. Dua mitos tadi, coba suruh pelajari, supaya suruh gak tambah berat, waktu menghadapi masalah. Masmur 88. 88 menurut orang Chinese, sebenarnya ini angka hoki. Amin. Tapi kalau suruh baca, maka ini satu dari beberapa pasal di Masmur, yang tidak berisi pengharapan sama sekali. Jadi ternyata gak selalu 88 itu hoki. Amin, saudara. Oh, keras sekali. Luar biasa. Ada apa ini? Ada mental health issue kayaknya. Coba tumpang tangan sekitarnya. Tidak banyak. Coba kita lihat ya. Nyanyian Masmur kaum Korah untuk pemimpin Kor menurut lagu Mahalat Leonod. Kemungkinan ini orang Sumatera Utara Mahalat Leonod. Nyanyian pengajaran Heman orang Esrahi. Saudara, siapa Heman? Ternyata gak banyak info tentang Heman. Alkitab pencatat dua Heman lah minimal. Tapi tidak dipastikan juga bahwa ini yang menulis Masmur ini. Tapi saya rasa Heman ini bukan orang yang sembarangan. Yang menarik adalah begini. Ini firman Tuhan kalau suruh perhatikan. Hebatnya firman Tuhan. Arti Heman itu setia. Saya ulang. Arti Heman itu setia. Dia yang menulis pengajaran Masmur. Masmur pengajaran tentang ini. Seakan-akan tidak ada harapan dalam hidup ini. Tapi arti kata nama dia itu setia. Coba kita lihat sama-sama. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Di waktu siang aku bersuluh kepadamu. Di waktu malam aku menghadap engkau. Semoga doaku sampai kepadamu. Dengarkanlah seruanku. Aku ditimpa banyak kesusahan. Maut sudah diambang pintu. Aku seperti orang yang akan turun ke liang kubur. Orang yang kehabisan tenaga. Aku ditinggalkan di antara orang mati. Seperti orang terbunuh. Perhatikan kata ini seperti. Seperti orang yang mengalami mental health issue. Kita akan banyak kata seakan-akan. Seperti. Kayaknya Tuhan tinggalin saya. Kayaknya saya. Seperti, seperti. Karena kenyataannya sebenarnya tidak begitu. Seperti orang terbunuh. Terbaring dalam kuburan. Seperti orang yang kau lupakan sama sekali. Orang yang tidak kau tolong lagi. Engkau melempar aku ke lubang yang dalam. Ke liang kubur yang dalam dan gelap. Orang depresi suka mengalami seperti itu. Sudah tahu? Kayak jatuh ke lubang yang dalam tanpa ujung. Kemarahanmu menekan aku dengan berat. Aku hancur tertindas oleh murkamu. Kau jauhkan kenalan-kenalanku, teman-temanku daripadaku. Dan kau buat aku memuakkan bagi mereka. Teman-teman yang gak suka sama dia. Aku terkurung dan tidak dapat keluar. Mataku jadi redup karena sengsara. Setiap hari aku berseru kepadamu Tuhan. Dan berdoa dengan tangan terentang. Tetapi aku mohon pertolonganmu. Lihat itu? Heman artinya setia. Merasa apa juga. Tetapi aku tetap memohon pertolonganmu ya Tuhan. Setiap pagi kupanjatkan doa padamu. Ya Tuhan mengapa engkau menolak aku? Mengapa kau palingkan wajahmu daripadaku? Sejak kecil aku sengsara dan diincar maut. Aku kepayahan menanggung hukumanmu. Kemarahanmu yang dasyat menghancurkan aku. Seranganmu yang hebat membinasakan aku. Sepanjang hari kemarahanmu seperti banjir mengelilingi aku. Mengepung aku dari segala penjuru. Teman-temanku yang akrab kau jauhkan daripadaku. Tinggal kegelapan menemani aku. Tidak ada pengharapan. Tapi kalau sudah lihat sebetulnya ini menggambarkan apa yang Yesus alami di atas kayu salib. Untuk menembus dosa saudara dan saya. Yang hebat apa saudara? Hebatnya semua keluh kesah ini ditulis di Alkitab. Secara terbuka. Dengan kata lain apa? Ini menggambarkan apa? Bahwa Tuhan tidak keberatan. Waktu saudara dan saya jujur kepada dia. Tuhan gak minta gini. Apa kabar anak-anakku? Luar biasa Tuhan. Wow keren. Dasyat, dasyat, dasyat. Gak usah. Kalau memang kamu lagi luar biasa. Puji Tuhan. Tapi kalau kamu lagi. Apa kabar anak-anakku? Berantakan Tuhan. Gak apa-apa. Apa kabar anak-anakku? Aduh Tuhan aku lari. Pusing tujuh kepala. Tujuh kebel. Tujuh. Keliling. It's okay. Tujuh kepala. Monster kita. Tuhan gak keberatan. Waktu saudara dan saya jujur kepada Tuhan. Tentang luka yang kau rasa. Tentang kesakitan yang kita rasa. Kenapa? Dia peduli sama kita. Dia mau dengar. Apa yang kau sedang rasa. Apa yang kau alami. Dan dalam kesakitan. Dalam luka yang kita alami. Dalam hidup ini. Yang pasti ada aja. Ketauilah bahwa Tuhan. Akan terus mengasih saudara dan saudara. Saya. Nah. Tetap datang untuk mencari Tuhan. Tetap datang untuk belajar berdoa. Belum sampai sini slide-nya. Belum sampai sini. Tolong lihat di layar di sana. Sampai mana saya tadi. Tetap datang untuk mencari Tuhan. Adalah jalan terbaik. Meninggalkan Tuhan. Tidak membuat kondisi suruh tambah baik. Tapi saya gak rasa apa-apa pak. Tapi tetap itu yang terbaik. Waktu engkau tidak rasa apa-apa sekalipun. Tapi gak ada yang berubah dalam hidup saya. Tetap itu yang terbaik. Walaupun tidak ada yang berubah seakan-akan dalam hidupmu. Terus gimana caranya menghadapi ini semua? Gimana caranya menghadapi problem mental health ini? Saya sadar ini gak mudah. Saya gak mau bilang seakan-akan ini gampang. Seperti mencetikkan jari. Enggak. Dalam beberapa kejadian. Saya menyarankan untuk minta bantuan dokter. Minta bantuan psikolog. Jangan malu untuk minta pertolongan. Karena minta pertolongan tidak menunjukkan suruh lemah. Minta pertolongan menunjukkan suruh bijaksana. Suruh orang yang bijaksana. Suruh tahu kapan saat ini. Suruh bilang, saya perlu ditolong. Daripada kita terus pura-pura kelihatan kuat. Itu bodoh. Apa yang harus kita buat? Yang pertama begini. Tuhan mengajarkan kita. Apa yang harus kita mengerti? Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi dia dengan seluruh hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita bilang begini di Matius. Guru hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Akal budi bicara pikiran. Nah, waktu pikiran kita lagi kacau. Gimana kita mengasihi Tuhan? Hati tetap pada Tuhan. Pikiran kacau. Gimana caranya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran kita? Ada bagusnya kita belajar tentang otak. Otak manusia itu terdiri dari macam-macam jaringan. Wih, pokoknya hebat sekali. Suruh harus berterima kasih sama otakmu. Suruh harus traktir otakmu dengan makan soto otak mungkin. Kira-kira begitu kan? Karena otak ini banyak sekali. Wih, luar biasa. Dia bekerja luar biasa setiap detiknya. Nah, tapi ini juga yang terjadi. Otak cenderung membentuk pola. Oke? Otak cenderung membentuk pola. Seperti AI kalau sudah tahu gini. Apa yang sering sudah pikirin, itu kan semakin sering muncul dalam pikiranmu. Nah, itu yang ditiru dalam AI kan? Di handphone. Semakin sudah suka lihat mobil, mobil, mobil. Maka total mobil ditawarkan, mobil baru, mobil ini. Semakin sudah suka lihat gadget, sudah suka lihat game. Maka ditawarkan, ada game baru. Kenapa? AI membaca apa yang sering kamu lihat, sering ini dimunculin. Begitu juga otak manusia. Makanya kalau ada yang, kenapa ya ada banyak pornografi di handphone saya muncul lagi, muncul lagi. Jangan pura-pura saya, itulah pikiranmu. AI cuma membaca dan membantumu untuk mengulangnya lagi makin sering. Nah, yang juga terjadi gini. Waktu kita punya masalah, terus kita melakukan sesuatu dan masalah selesai, itu terekam juga jadi pola. Barang ini jatuh, langsung apa? Ambil. Kenapa? Kita sudah gak usah disuruh lagi, kenapa? Udah terekam jadi pola di kita, kalau barang jatuh, ambil, masalah selesai. Kalau polanya bagus, puji Tuhan. Tapi kalau polanya busuk, wah saudara celaka. Contoh yang kejadian kemarin, mungkin dia suka lihat gini, kalau ada masalah, papanya main hajar. Ya dia main hajar. Kalau kemarin-kemarin masalah ada, ada masalah, hajar selesai. Masalah, hajar selesai. Ya ini gue hajar juga. Satu kali di sekolah minggu, dulu sekali, bukan disini, jaman Nabi Adam mungkin begitu. Guru sekolah minggu sempat gini, putus asa sama anak-anak yang ada waktu itu. Dan mereka bilang, aduh kayaknya kita perlakuin denda aja deh, bandel-bandel banget sih. Pokoknya kalau begini lagi, denda ya. Ada satu anak langsung dateng nih, berapa sih dendanya? Gue bayar aja deh, gue lebihin malah. Gitu tuh anak sekolah minggu jawab begitu. Guru sekolah minggunya buat saudara gak tau lagi harus apa. Waktu cerita, saya cerita sama jemaat dan saya, jemaat ketawa dan saya bilang, gini loh saudara, menurut saya, ya lucu sih memang. Tapi ini kan pasti dia lihat di rumah. Papanya ada masalah, bayar. Ada masalah, bayar. Dia terekam. Guru sekolah minggu mau tegur dia, gue bayar juga. Otak merekam bola. Nah, yang bahaya gini, kalau dalam pikiran kita sudah terekam bahwa gini, gak ada orang baik. Ikut Tuhan sama aja. Ah, Tuhan mau omong kosong. Lihat itu, waktu suruh punya, suruh akan gini. Ah, udahlah, gak ada. Itu terekam sehingga sulit untuk kita bisa melihat Tuhan itu baik. Sulit untuk melihat jalan keluar yang baru yang Tuhan berikan. Kenapa? Udah kerekam semuanya di pikiran kita. Ah, gak mungkin lah. Ah, seperti wanita tadi. Ah, pasti lima tahun lagi juga Tuhan tinggalin gue. Pasti ada sesuatu yang akan membuat Tuhan meninggalkan saya. Terekam dalam sini. Karena itu yang kita perlu lakukan apa? Waktu mau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran kita, yang perlu kita lakukan apa? Kita perlu memutuskan pola pikir yang lama. Oke? Kalau suruh ke dokter, cara memutuskan pola pikirnya gimana? Ada yang gini, oh kamu perlu adrenalin. Jadi ada orang disuruh naik jet coaster. Waduh, ngeri pak. Wah, tidak tahu. Ah, rambutnya berdiri semua. Ah, ludahnya muncrat semua. Begitu sampai mendarat. Waduh, gila lega gue. Pikiran negatif ilang. Dan dia siap, oke lebih fresh rasanya. Oh, gue bisa berpikir sesuatu yang baru. Ya kan? Atau belajar terjun payung, belajar apa-apa. Walaupun saya gak menyarankan begitu juga ya, saudara. Tanya dokter loh. Tanya dokter, jangan nanti. Pak, saya ikutin saran bapak, saya kacau nih. Wah ya, kan harus ke dokter. Tapi kalau sudah lihat gini. Coba kita lihat apa yang terjadi sama orang yang tadi. Yang dia gak ketemu temannya. Dia mulai panic attack dan mulai muntah-muntah. Dokter bilang gini. Kamu mulai pikirin. Cara memutuskannya gimana? Pikiran negatif tadi. Covid mati, Covid mati, Covid mati. Pikirin kamu pakai jacket yang sangat bagus. Sehingga waktu hujan keras. Kamu terlindung. Air bahkan gak kena kamu. Coba bayangin. Dia suruh melatih pikiran yang dia membayangkan itu. Sehingga tanpa sadar itu memutuskan pikiran negatif. Covid mati, Covid mati. Dia pikir, kalau menghadapi Covid juga. Saya tahu saya pakai jacket yang luar biasa. Yang melindungi saya. Saya akan aman dari Covid. Aman. Apa itu namanya? Baju itu kan aman. Dan saya tidak mati. Dan it works. Orang ini menjadi lebih baik. Lebih tenang. Walaupun belum beres. Tidak instan. Tapi menjadi lebih baik. Itu yang saya bilang mengatasi cara medis. Tapi tidak melibatkan firman. Saya mau beritahu problemnya apa. Bagus. Itu menolonglah. Lebih baik daripada tidak tertolongkan. Tapi begini. Itu kan Covid mati, Covid mati. Anggap gak ada Covid. Kan mati juga. Nah kalau dia mikir. Kalau gak ada Covid kan gue juga mati. Kalau dasarnya memang dia gak kenal Tuhan. Dia takut lagi. Waduh percuma dong gue pakai jacket. Gue kalau mati gimana? Panik lagi. Muntah-muntah lagi. Nah beda sama wanita tadi. Wanita tadi dalam segala kepahitan hidupnya. Dia belajar firman. Dia belajar firman. Dia belajar. Bahwa walaupun Tuhan membuang bangsa Israel. Walaupun Tuhan membuang bangsa Israel. Tapi di pembuangan sekalipun. Tuhan tetap memelihara bangsa Israel. Waktu dia baca itu. Dia berpikir begini loh. Ah enggak lah. Tuhan boleh lagi tuh. Tapi lima tahun lagi Tuhan tinggalin saya. Lima tahun berlalu. Lima tahun berlalu. Dia pikir. Kok Tuhan masih ada sama saya? Pasti lima tahun lagi. Ada ujungnya lah pasti. Kemarin saya dengar. Dari temannya. Sudah sepuluh tahun. Dan kemarin dia bilang. Sudah sepuluh tahun. Tuhan ternyata enggak tinggalin saya. Seperti orang tua saya. Dan dia belajar mengenal Tuhan. Bukan sekedar dia. Mental health problemnya. Dibantu. Lebih baik. Tapi dia belajar mengenal Tuhan. Sehingga apa? Yang saya mau beritahu. Kalaupun kita mati suatu saat. Kita tahu. Kita tetap aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan enggak bilang kamu enggak akan pernah mati. Setuju? Tapi Tuhan bilang nih. Apapun yang terjadi. Kamu tuh anakku. Kamu aman di dalam tangan Tuhan. Soalnya lihat dua metode yang berbeda. Seharap dalam mengatasi problem-problem saudara dan saya. Kita bisa belajar untuk pakai medis dengan baik. Tapi pegang firman Tuhan dengan kuat. Setelah sudah belajar melatih pikiran. Sudah memutuskan hubungan dengan pikiran lama. Mulai belajar mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Mulai belajar mengarahkan pikiran kita pada kasih Tuhan. Pahit sudah hilang. Negatif bukan hilang. Sudah mulai diputuskan. Kita mulai gini. Oke saya mau belajar percaya pada kasih Allah. Kita bilang begini. Yesaya 26 E3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai siatera. Sebab kepadamulah dia percaya. Bahasa Inggrisnya perfect peace. Damai siatera bukan tapi perfect peace. Perfect peace ini pakai kata asli yang gini. Shalom, shalom. Kalau di gereja suruh ada disambut. Shalom. Kita bilang shalom. Ini shalom, shalom. Maksudnya apa? Shalom banget. Serius. Artinya perfect. Sudah gak ada kurangnya. Shalom, shalom. Lu shalom banget lah buat lu pokoknya. Damai yang sejati. Damai yang perfect. Tuhan berikan. Buat siapa? Buat mereka yang whose mind is stayed on God. Yang pikirannya tertuju pada Tuhan. Nah ini pakai kata apa? Samak. Katakan sama-sama, samak. Eh katakan sama-sama, samak. Eh kurang keras, samak. Samak itu gimana? Nih saya kasih lihat sama saudara. Kalau saya begini, saya akan jatuh gak kalau saya miring ke sana? Saya miring jatuh gak? Nah samak itu apa? Dia menggantungkan seluruh bobot badannya pada sesuatu. Dia menyerahkan seluruhnya. Saya betul-betul tergantung sama meja ini. Billy geser meja ini. Kalau dia iseng, dia suka becana banget orangnya saudara. Kalau dia geser meja ini, saya jangan bro. Nah dalam hal ini bukan meja, tapi Tuhan. Menggantungkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Itu sama. Kapan sudah dapat shalom banget? Waktu saudara mau menggantungkan seluruh beban hidupmu pada Tuhan. Itu perlu dilatih. Itu perlu belajar. Amin. Yang terakhir, dalam menghadapi semua mental health problem kita. Yang ketiga ini, saudara mau sini. Ini kabar baiknya. Tuhan yang akan memelihara kita. Kita mah gak sanggup sudah jaga pikiran kita. Kita gak sanggup jaga mental kita tetap sehat terus. Setuju? Halo? Tapi Tuhan ini, Tuhan yang akan memelihara kita. Wah, luar biasa. Dia yang tadi, Masmur 88, ngeri banget ya. Tapi bukankah itu yang Yesus pikul buat kita? Yesus tanggung buat kita? Sehingga dia bilang ini, Aku sudah tanggung buat kamu semua di atas kayu salib. Sebab apa? Aku yang berjanji akan memelihara kamu sampai selama-lamanya. Apapun yang kamu lewati, aku juga pernah lewati. Dan aku sudah bayar lu, semuanya lunas. Dan aku akan bawa kamu bersama-sama aku. Sampai selama-lamanya. Alkitab bilang begini. Sebab itu, siapkan akal budimu. Siapkan pikiranmu. Waspada. Jaga pikiranmu. Dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia Tuhan. Sama, kalau boleh, ayat yang tadi dipakai kata itu. Sama, letakkan semuanya pada kasih karunia Allah. Gantungkan semua beban hidupmu pada kasih Allah. Yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus. Waktu Yesus dinyatakan dalam hidupmu. Saya langsung ke Yohanes 14, eh 17. Buat yang di sana. Ya oke, mantap. Cepat sekali, mantap. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tapi bukan damai sejahtera yang sembarangan. Damai sejahtera ku, kata Tuhan, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Berikan, diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai Allah yang diberikan. Damai yang kayak apa? Damai yang sejati. Shalom, shalom. Shalom banget. Shalom yang gini loh. Kita bisa tetap damai di tengah badai sekalipun. Ya, kita punya masalah keuangan. Tapi gak tau kenapa. Saya belajar menggantungkan diri saya sama Tuhan. Dan tetap ada damai. Ya, ada masalah. Ya, saya panic attack. Ya, saya tanya buhe. Waktu dia kumat, dia merasa aduh gelisah, gak enak. Tapi dia menggantungkan dirinya. Belajar menggantungkan dirinya sama Tuhan. Sehingga walaupun lagi panic attack. Shalom, shalom. Itu tetap terjadi sama kita. Damai di tengah badai terjadi sama saudara dan saya. Amen. Ayat terakhir. Saya mau ajak kita bangkit berdiri dan kita baca sama-sama. Ini ayat yang pertama kita baca tadi. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Ini doa saya buat saudara semua ya. Tanpa terkecuali. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan karena kita hebat. Tapi karena Tuhan yang memanggil kamu adalah Tuhan yang setia. Dia juga, Tuhan juga yang akan menggenapinya. Dia akan memelihara kita sampai selama-lamanya. Yang setuju kata amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih. 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 Terima kasih.